Drop it Aplikasi ini terbayar sekitar Rp50.000 atau Rp45.000 Gue lupa lagi bro Tapi kalian jangan khawatir dengan hasil dari aplikasi ini bro Karena menurut gue aplikasi ini sangat-sangat worth it banget untuk dibeli Dan komisir kalian pusing membeli-menggunakan ATM Kalian bisa beli menggunakan PUSS aja bro Ada beberapa kartu yang udah bisa beli Playstore ya bro ya Juga ingat bro Bahkan itu gak ada bro Yang ada adalah niat ya kan komisir kalian niat Belajar terus gambar, belajar, belajar, belajar Gue yakin pasti kalian bisa untuk menggambar dengan hebat Oke daripada pake lama-lama langsung aja gue kasih ato Ini dia aplikasinya Yo kawan-kawan Sebelum masuk ke aplikasinya Gue pengen tunjukin dulu ke kalian Cara download aplikasinya ya Supaya kalian gak salah download nantinya Nah ini searchnya gini aja bro Character maker ya kan Nanti ada sini character maker How to draw by Artipang Jadi yang kebautnya ini adalah si Artipang Nah ini kita klik aja Ini kebetulan udah gue install ya Jadi udah ada Misal sama open Ini komisirnya belum di install Ada tulis aja sini Ini bayar tuh sekitar 50 ribu kalau gak salah ya Dan ini adalah versi yang orang dewasa ya kan Orang dewasa semua tuh Yang dewasa Ini kalo Oke siapa ini Hoho ada tulisan gue min Nah disini Ada juga versi yang Untuk anak-anak ya Karakternya kalo misalnya pengen bikin karakter anak-anak Ada yang character maker child Ini lebih murah 28 ribu harganya Kalo salah pajak Pusa mungkin sekitar Jadi sekitar 30 ribu ya Tapi ini Menurut gue aplikasinya keren banget Serius Ini Artipang ini buatnya bener-bener keren banget Nah ini yang gue doa tuh yang versi dewasanya Yang ini Character maker how to draw Jadi jangan sampai salah Character maker how to draw By Artipang Sekarang kita masuk langsung ke aplikasinya bro Ini adalah Character maker nya ya Tampilannya Nah kalo kalian masih bingung-bingung ya kan Karena disini ada tutorial Kita klik aja tutorial tuh Banyak Object mode Fan mode Aduh Gue gak baca ya ini karena Gue cuma buat nge-review aplikasinya doang Nah ini juga ada new New tuh New kanvas kalian bisa buat kanvas baru Disini ada save Open Disini juga kita bisa export File nya jadi PNG ya kan tuh Bisa PNG Sama Gak ada background Ada yang PNG wide Kita bisa pilih aja gampang disini Oke langsung aja ya Ini Karena gue gak jauh gambar Jadi gue gak akan Tunjukin banyak-banyak Nanti kita akan Lihat aja video Dari Artipang nya langsung ya Cara memakai character maker ini Oke Nah ini dia Kalo misalnya kalian mau masuk Buat objek baru Tinggal klik ini doang nih Tuh ada Non object mode Jadi ada object mode Sama pane mode Nanti ya Ini sekarang kita masuk Object mode Nah kita masuk ke Ini kita banyak banget tuh Kita bisa pilih aja ini Bantel Aduh Ya Allah Andau dulu ya Lalu klik disini Nah ini Itu banyak banget Kita bisa pilih Jadi ini sebenernya gampang banget Jadi kalo mau buat Karakter dengan Aplikasi ini Yang namanya juga ada character maker Ya kan Nih kalo kita mau buat Priya Tinggal klik yang priya Nih Liatin Ini kita angle nya bisa kita atur-atur disini men Tuh kita klik aja ini Kita klik Ini by the way ini adalah Ini gue aktifin ya Ininya Touch screen Touch gue ya Supaya kalian bisa lihat Apa yang gue lakuin tuh Dan kalo kalian juga ada yang penasaran Ini kenapa Di layar gue ada bubble-bubble kayak gini Ini tuh bukan mouse Tapi ini adalah pen Karena gue udah beli pen Eh karena gue HP nya ada Samsung Galaxy Note 3 Maksud gue Tapi gue Samsung Galaxy Note 3 Jadi Gue disedain pen di HP gue Nah kalo kalian Gak punya pen ya Kalian gak usah khawatir Kalian bisa Beli aja di E-commerce-e-commerce ya kan Kayak OLX Tokopedia Pokoknya di toko-toko online aja bisa ya OLX Tokopedia Apalagi ya Banyak pokoknya yang lain ya Juga kalo misalnya Kalian males juga kan bisa beli di Toko-toko elektronik Kalo di gue sih Biasanya di Borma ya namanya Borma Atau di BSC Karena gue di Bandung Di BSC Kalian bisa Beli di toko elektronik Namanya Stylus Pen Tapi mungkin nanti gak akan ada Ini gak akan ada kayak gue disini Ada Lingkar-lingkarannya Tapi gak usah khawatir Itu membantu kalian banget Untuk bisa menggambar ya Nah kita disini bisa atur Angle disini Tuh Ya Anglenya tuh Kita bisa atur disini Kita bisa Aduh salah Kita bisa tuh Giniin ya kan Tuh Kita bisa Atur-atur sendiri aja bro Ini Keatasin misalnya ya kan Atau kebelakangin ya bisa Bisa di pinggirin Tuh sekalian Nah Karena gue gak ada gambar Gue cuma kasih lihat dikit aja Ini angle Caranya ya Disini juga kita bisa atur lagi Kepala Keatas kebawah Ya kan Kita bisa atur-atur sendiri Nah Bisa Rotet juga disini Tuh ya kan Lebih Aduh Kepalannya kayak orang penyok Pak Oke Kayak gini misalnya Atau kalau misalnya Paling pilih rotet disini Lalu klik yang ini Misalnya ya Ini klik ini Kita bisa pilih kakinya Jadi gini ya kan Nanti kita pilih lagi angle disini Atur lagi angle nya Ini karena gue gak jauh gambar aja bro Jadi gue masih pusing cara makanya Banyak tutorial di youtube ya bro ya Nah Kalau misalnya udah beres Kita langsung masuk ke pen mode Nih klik yang ini Sorry sorry Ini bisa aku tinggal kelihatan aja Gue pake bubble ya Nih klik yang ini Warning What do you like to switch pen Katanya yes aja Ini kita Kalau misalnya udah angle kita Udah yakin ya Ini angle yang kita gunakan Kayak gini Nah Tinggal masuk eraser disini Hapus Hapus ya kan Misalnya ini kalian gak mau Pake bagian ini Hapus tinggal Ini hapus Lalu kalian misalnya Ini karena belum ada mata Misalnya kalian bisa Disini kalian bisa gambar mata Apa kayak lo Karena gue jelek gambarnya ya Misalnya kalian mau gambar vampir Mungkin bisa kayak gini Oke Jadi tinggal Atau teru kalian aja Oh iya tadi gue Ngetoy nya kan Satu full body ya Sekarang gue akan contohin Yang gak full body bro Oke ini dia Kita masuk lagi ke yang ini Jadi kan gue pakenya Yang ini full body ya Sekarang kita Mungkin kita akan Pake satu-satu ya Misalnya kita akan Membuat kepala saja Kepala disini Kita bisa tambahin lagi disini bro Jadi gak cuma satu doang Kita bisa tambahin lagi Rambut ya kan Kalian bisa tambahin lagi Mata disini Mana mata Mana mata Mana mata 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 Ya kan Bisa kalian bisa Tinggal pilih-pilih aja disini Mana coba-coba Test ya Aduh Oke ini Tadi Malah masuk kayak gini Kita ke atasin Bisa pindahin ini Ke atas Nah ya kan Misalnya kayak gini Sampai lagi Misalnya Tangan Lagi Lagi Biar lebih Mantap ya Oke Kayak gini Lalu kita masuk lagi Ke angle Misalnya ya Kita bisa Atur Kita bisa belokin Orangnya disini Belokin orangnya disini Tuh Nice Kalau bisa atur lagi Disini Klik ini Kita ke atasin Misalnya Lihat Bisa ke atas Ini ya kan Ini karena Bagian sebelah sini Mungkin gak perlu Oh ya kita bisa Kita bisa balik lagi Ke objek Kita masuk lagi Ke Kita cari tangan dulu Kita pilih Tangan ini Misalnya Tuh bisa Ya itu lagi ya kan Kita masuk lagi ke angle Tangannya kita ke atasin Misalnya Nice Tangan yang ini Kita kebawahin Dikit Please Salah Nah ini Kita kebawahin dikit Nice Tangan yang ini Kita ke atasin lagi Nice Misalnya mau lagi ngerokok Postenya ya Ya kan Kayak gini Ini tangan sebelah kiri Yang ini kan Yang ini tangan sebelah kanan Jadi kita tangan sebelah kanan Ini harusnya kita hapus Kita masuk ke Fan mode lagi Kita hapus disini Eraser Kita zooming dulu Kita hapus By the way Ini Yang gue pake ini Bener-bener berbayar ya bro ya Gue sebenernya Udah pernah juga download free nya Tapi Untuk aplikasi ini Download free nya sedikit Susah bro Untuk Tractor mekan ini Soalnya Menurut gue Sedikit susah Dan kalau misalnya kalian bingung Cara beli nya bro Kalian gak usah ambil pusing Gampang banget Kalian bisa download aja Di ini Di Playstore Nah Mungkin kalian bingung Cara transfer nya ya kan Kalian bisa pake pulsa doang Biasanya yang support itu Kalau gak salah Kartu itu adalah Indosat Dengan Simpati ya Eh Indosat Indosat dengan Simpati Iya bener Terkomsel sama Simpati bro Yang support Untuk beli-beli Playstore itu bro XL juga support Kalau gak salah Misalnya karakter makernya Harganya 50 ribu ya Mungkin kalian Harus menggerogoh kocek Lebih Misalnya 50 ribu Mungkin sekitar 55 ribu ya Jadi Ada pajaknya gitu Gue gak tau Pajaknya berapa persen Kalau gak salah 10% bro Oke ini mungkin Seperti ini ya Gue tunjukin dulu Nah Misalnya ini udah kayak gini ya Bro ya Kalian masih Aduh Masih kurang nih bro Kalian bisa masuk Baik lagi ke objek Kayak yang ini nih Apa tuh Gombor kepala ini Yes lagi Nah tinggal pilih lagi Kalian ini mau pilih apa ya Kalian bisa pilih tangan Aduh Tinggal pilih lagi Kalian nanti Eh sorry Sorry Back dulu Tinggal pilih tangan Misalnya Kalian angle nya Kalian rubah-rubah lagi Kita puter Misalnya ke atas Kita kemanain ya Begitulah pokoknya bro Ini karena gue gak jauh gambar Mungkin gue akan langsung Kasihin ini Kepada master Bukan master Bukan kasihin siapa ya Gue akan Tunjukin langsung video Dari Master gambarnya Langsung bro Namanya adalah Artipang Oke Check this out bro Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton